Intro Ya, halo semuanya teman-teman Jadi alasan kenapa produk bisa diterima oleh pasar itu kadang penuh misteri ya Produknya sudah bagus, desain juga oke, promo hampir setiap hari, harga menarik Barangnya juga dibutuhkan oleh masyarakat Tapi pada kenyataannya gagal, susah dijual Sampai akhirnya produk itu terpaksa menghentikan produksinya Padahal kalau dipikir-pikir ya, apa sih kesalahan mereka? Nah, berikut adalah produk-produk yang menurutku oke tapi gagal di pasaran Teman-teman nanti juga bisa silahkan ikut menilai ya Kenapa sih produk yang oke ini kok akhirnya bisa gagal Aku dulu waktu lihat iklan ini, aku tuh kayak Yes, this is it, produk aku yang tak cari Karena gini ya, kadang kalau aku mau beli minuman itu agak-agak dilema Kalau mau beli minuman rasa buah itu kayaknya terlalu kuat Kayak caprizon, buah vita, ya enak sih ya Tapi kayak itu bener-bener minuman buah gitu loh Nah, kalau air putih, ya masak minum air putih Di rumah kan juga banyak Aku tuh maunya ya air putih tapi ada rasa buah-buahnya dikit lah Tapi produk kayak gitu kan nggak ada Sampai kemudian, aqua mengeluarkan produk itu Aqua Splash of Fruit tahun 2004 Rasanya strawberry dan orange mango Aku pas lihat iklannya itu kayak Wish, ini nih produk ini pasti bakalan laris Dan nggak heran gitu loh kok aqua mengeluarkan produk seri itu Ya sudah ahlinya mengemas minuman air putih Merknya juga sudah sangat dikenal masyarakat Pokoknya minuman kalau ada merk aquanya itu pasti berkualitas Pasti bakalan laris Tapi kenyataannya itu nggak berhasil loh Padahal produk itu kayaknya semuanya itu sudah benar Produknya oke, aku pernah nyoba juga rasanya enak-enak aja Promonya juga oke, iklannya menarik Merk aqua juga siapa yang nggak tahu coba merk aqua Tapi kenyataannya produk aqua Splash of Fruit itu nggak laku Coolgate Kalau dengar kata Coolgate Apa coba yang terlintas di dalam benak teman-teman semua Oh pasta gigi Yang rasanya semeriwing, dingin-dingin gimana gitu Sejulah di mulut Nah tapi Coolgate pernah bikin kesalahan dengan mengeluarkan varian produk makanan beku Ya saat itu tahun 80-an ya Dimana industri makanan beku itu lagi laris-larisnya Coolgate tertarik juga untuk ikutan mencoba Bikin makanan beku juga Namanya Coolgate Kitchen Entries Produknya itu frozen Kayak lasagna, pizza, makanan siap saji, salad Yang seperti itulah Tapi kenyataannya produk itu gagal Kurang bisa diterima pasar Masalahnya gini ya teman-teman ya Bukan kok karena kemasannya buruk atau kualitasnya nggak enak gitu Bukan ya Tapi Kalau mendengar kata Coolgate Pikiran orang kan pasta gigi gitu kan Nah ini mereknya terpampang jelas di bungkus makanannya Nah kalau makan kan nanti bakal terbayang rasa pasta giginya itu kan Sejuk-sejuk semeriwing Kalau produknya permen sih masih nyambung ya Tapi kalau makanan Lasagna, pizza Terus mereknya sama kayak pasta giginya gitu Kita kalau makan kan kebayang rasa pasta giginya gitu kan Yang sejuk gitu Ya kurang pas lah Karena ya gini ya teman-teman ya Merek itu kan juga punya asosiasi ya Ketika aku bilang silver queen Apa sih yang ada di dalam benak teman-teman Oh coklat, manis, lumer Hmm enak lah pokoknya Gitu kan ya Merek itu selalu menimbulkan asosiasi Bener ya Nah sama ketika orang memikirkan kata Coolgate Yang dibayangkan apa coba Ya pasta gigi yang sejuk Berkaitan dengan kegiatan di kamar mandi Gosok gigi Nah kalau merek itu ada di makanan Nah ya kurang pas kan Ketika kita makan kita membayangkan pasta gigi Ya sama kayak es krim Tapi mereknya mal buruk Ini juga gak pas kan Pas memakan es krim Eh malah nyarinya asbak Jangan-jangan Kalau ini terjadi di luar negeri sana sih ya Tapi menarik juga untuk aku bahas deh kayaknya Yaitu Segway Kendaraan kecil yang praktis Saat awal kemunculannya Segway disebut oleh mendiang Steve Jobs Sang pendiri Apple Yaitu akan lebih besar dari PC Karena ia menilai Segway itu kayak semacam penemuan Yang bakal berguna banget gitu Bagi kehidupan manusia Dan semua orang mengatakan Segway itu bakal menjadi produk paling hype Sejak Macintosh dikenalkan Jadi kehadiran Segway saat itu Sangat membuat heboh Dan mengundang optimisme Apalagi orang-orang di sana Itu kan gak masalah ya Kalau jalan kaki ya Biasa kemana-mana ya jalan kaki Kalau naik motor bakal repot Naik mobil susah parkirnya Jalan di sana itu juga rata-rata rata Maksudnya rata-rata itu rata Maksudnya gitu ya Ya paham lah ya Nah Segway itu Adalah sebuah produk yang Bisa mengakomodir itu kan Orang suka jalan Tapi kalau jalan itu kan ada keterbatasan Dimana jalan itu gak cepet Dan jaraknya juga terbatas Jadi kehadiran Segway itu kayak Semuanya itu pasti bakalan menyukainya Pas, cocok Dikendarainya itu juga simple, enak Tapi Kemudian produk itu gagal Kenapa coba teman-teman Karena Ia itu susah dikendarai Sering jatuh Malah James Heselden Sang pemilik perusahaan Meninggal jatuh ke jurang Sebab mengendarai Segway itu Aduh Kasian sekali ya Niatnya bikin Segway itu Buat bantu alat transportasi Malah jadi celaka Gagal deh Ya Ya sebenarnya ada sih Beberapa penyebab Akhirnya Segway Itu Menghentikan produksinya Produk yang di atas kertas Luar biasa Dan bakal diterima pasar itu Akhirnya ya gagal Ya salah satunya itu tadi ya Masalah keamanan Tara Nasiku Nah ini nih Apa coba salahnya produk ini Orang se-Indonesia Itu suka makan nasi Bukan-bukan suka lagi malah Enggak bisa Enggak makan nasi Mau makan sekenyang apapun Mau makan roti Pizza Ayam Donat Bahkan mie ayam Tapi kalau belum kemasukan nasi Ya bakal bilang belum makan Nah Tara Nasiku Itu menawarkan Makan nasi secara praktis Nasi goreng Misal malem-malem nih Mau makan nasi Tapi habis Kalau bikin se-rice cooker Kan nanggung ya Nah Tara Nasiku Bisa bikin seporsi Gampang Rasanya enak lagi Lemong sudah ada bumbunya kan Anak-anak mau makan juga bisa Karena kayak Senek gitu kan Simple bikinnya Makanan ringan aja Ya juga instan Dibuatnya gampang Mie aja yang seperti itu Mengusung konsep instan Yang gampang dibuat aja Diterima kok Nah orang Indonesia kan Lebih banyak makan nasi kan Daripada mie Jadi di atas kertas Produk ini tuh Bakalan jadi favorit dong Pasti bakal laris manis Tapi Kenyataannya tuh Malah gagal Dan kayaknya sekarang itu Udah gak ada lagi deh Nah kenapa itu coba Samsung Galaxy 7 Nah kalau ini sih gagalnya Lebih ke masalah teknis ya Dan kasus ini cukup rame loh Pada waktu itu Jadi pada tahun 2016 Samsung meluncurkan Sebuah produk yang sangat luar biasa Yaitu Samsung Note 7 HP itu dikadang-kadang Sebagai penantang serius iPhone 7 dari Apple Karena HP itu Selain canggih Ia punya keunggulan lain Seperti bisa dipakai untuk menulis Tahan air Dan wah pokoknya itu Bener-bener keran lah Samsung gitu loh Brandnya gak main-main kan Jelas kualitasnya Tapi kemudian muncul laporan Bahwa HP itu ada yang kebakar Dan muncul berbagai keluhan Dari pengguna yang lain Yang intinya sama HPnya bermasalah Kebakar Bahkan otoritas di Amerika Jelas-jelas menyebut Nama Samsung Galaxy Note 7 Itu agar tidak dihidupkan Selama penerbangan Banyak juga bukti Yang menayangkan Bahwa HP itu terbakar Yang artinya Produk itu dianggap Tidak aman Nah loh Padahal Samsung loh Brand besar Tim ahlinya banyak Sudah bikin HP bagus Berkualitas Canggih Tapi gara-gara ada Permasalahan Di baterainya ya Kayaknya ya Jadi gagal deh produknya Kimco Jetmatic Tahun 2000 ada produk Motor Matic Yang boleh dibilang Baru ya Pada waktu itu ya Yaitu Kimco Jetmatic Waduh men Itu motor Bener-bener keren loh Karena motor itu kan Biasanya pake kopling Rim di kaki Perseneleng gitu kan Nah Kimco Jetmatic Itu gak usah Naik motor itu Tinggal tarik gas Simple banget Aku dulu punya temen Yang punya Kimco Jetmatic itu Wah Itu bener-bener Enak dipakenya Orang yang gak bisa Naik motor Belajar bentar aja Langsung bisa Tapi motor itu Boleh dibilang gagal Di pasaran Aku jadi mikir ya Apa gara-gara Matic ya Tapi ketika Yamaha Mio keluar Itu laris banget Dia Matic juga kan Tapi waktu itu sih Memang menurutku Strateginya Yamaha itu Lebih tepat ya Ia menyasar Kaum perempuan Terus waktu itu Bonus helmnya itu Juga cantik Simple Tapi menarik Bener-bener cewek banget lah Cewek naik Mio itu Jadi kayak Tambah mempesona aja loh Kalau dilihat Nah Tapi kenapa ya Kok Jetmatic itu gagal Padahal kan Sama-sama Maticnya Karena menurutku ya Ia itu kayak Mau langsung Melawan pengguna motor Yang saat itu Masih menggunakan Kopling dan Perseneleng Jadinya kan kayak Orang itu masih Bingung ya Belum terbiasa ya Tapi kalau Mio Ia menyasar Pengguna wanita Yang saat itu Banyak yang belum bisa Naik motor konvensional Yang pakai gigi Perseneleng Nah kalau Mio kan Gampang Tinggal tarik gas Apalagi bentuknya Kecil kan Jadi produk itu tuh Kayak bener-bener mudah Untuk bisa diterima Pasarnya Jadi kesimpulannya Kimco itu mungkin Salah strategi Memilih pasar ya Ditambah mungkin Karena merk Kimco Tentu saja tidak Sekuat Yamaha ya Di mata masyarakat Indonesia Nah itu tadi Adalah produk-produk Bagus yang di atas Kertas sepertinya Bakal sukses di pasaran Tapi kenyataannya Zong Alias gagal Nah dari cerita Kegagalan tadi Apa sih yang bisa Kita pelajari Yang pertama Bahwa produsen Yang besar Sekalipun Ketika mengeluarkan Produk baru Meskipun sudah Dipikirkan Masak-masak Dilakukan riset Pertahun-tahun Mengeluarkan banyak biaya Bisa saja Produknya itu gagal Yang kedua Gagal itu biasa Kayak Aqua Splash Offroad Keluar tahun 2004 Yang kurang diminati Akhirnya ya Aqua bikin lagi Produk baru Yaitu Mizon Tahun 2005 Atau setahun kemudian Yang akhirnya Bisa diterima oleh pasar Jadi ya Kalau gagal ya Coba lagi Sama juga kayak Samsung tadi Oke lah Galaxy Note 7 Itu ya Boleh dibilang Produk gagal lah ya Tapi kan yaudah Bikin lagi Dan kita tahu Bahwa Samsung itu Termasuk salah satu Merek Penghasil HP Canggih yang luar biasa Kan Jadi ya gagal ya Ya coba lagi Aja lah Bikin lagi Move on Yang ketiga Bahwa perusahaan besar Yang mengeluarkan Produk-produk laris Dan diminati Di saat ini Ternyata juga Cukup sering Mencoba-coba Mengeluarkan produk baru Meskipun gagal Tapi Mengeluarkan produk baru Itu jadi kayak Semacam sesuatu Yang harus dilakukan Karena bisa menjadi Produk pendukung Dikala produk utama Mengalami penurunan Penjualan Contoh Aqua nih Dulu kan Ia menjual Produknya Dalam kemasan Botol kaca kan Ketika Ia mencoba Memakai botol plastik Itu juga Dalam rangka Coba-coba juga kan Dan berhasil Akhirnya produk Aqua itu kan Kebanyakan menggunakan Kemasan plastik kan Hingga saat ini Artinya ya Yang namanya Coba-coba Itu memang Sesuatu hal Yang harus dilakukan Meskipun Resikonya itu Bisa saja Tidak diterima Oleh pasar Lainnya Apalagi teman-teman Apa yang bisa Kita pelajari Dari gagalnya Produk yang Di atas kertas Bagus Yang dikeluarkan Oleh perusahaan-perusahaan Besar tadi Tapi ternyata Zong alias gagal Tulis di kolom komentar ya Baik Demikian video Yang bisa aku sampaikan Semoga menghibur Dan menambah pengetahuan Klik like Jika kalian suka Dan sampai jumpa Di videoku selanjutnya ya Teman-teman Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa